selamat menikmati selalu dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan selalu diberi kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala anak-anakku sebelum kita belajar fikir ini bab 7 marilah kita bertawas dulu kepada Rasulullah s.a.w mudah-mudahan pembelajaran yang kita laksanakan pada pagi hari ini selalu dapat ritu Allah dan selalu mendapat syafaat Rasulullah dengan penuh harap mudah-mudahan pembelajaran ini bisa bermanfaat untuk kita semua ilah hadlatin Nabi Mustafa sayyidina Muhammadin s.a.w assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatiha Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina's shirat al-mustakim Shirat al-ladhina an'amta alayhim Khairi al-maghdubi alayhim Walad-tallin Rabbi ufirli wal walidayya walil mu'minina amin Bismillahirrahmanirrahim Radidu billahi rabbah Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiya warasulah Rabbi zidani ilma Warzugani fahma Amin ya rabbal alamin Anak-anakku di rumah Yang dimuliakan Allah Dan berbahagia Pembelajaran Marilah kita sudah mulai pembelajaran ini Kita masuk pada Pembelajaran selanjutnya Nah lingkup pembahasan Untuk bab 7 Maaf ya itu bab 6 Bab 7 Karena ini adalah Judul daripada bab 7 Itu adalah barang temuan Yang kita bahas dalam bab 7 ini Adalah Pengertian barang temuan Hukum barang temuan Rukun dan macam barang temuan Hikmah barang temuan Nah langsung kemudian di rumah Kita lanjut ya Arti barang temuan Dalam bahasa Arab Barang temuan bisa disebut lukotoh Menurut bahasa atau secara etimologinya Ya secara bahasa Arabnya Adalah lukotoh Secara etimologi Sesuatu yang ditemukan Atau didapat Sesuatu yang ditemukan Atau yang didapat Atau bisa dikatakan Lishai'in multakotin Ya Jadi Barang temuan Menurut bahasa Arabnya Adalah lukotoh Secara bahasa Etimologinya Sesuatu yang ditemukan Atau didapat The next Lukotoh atau barang temuan Juga disebut Yang ada berarti nama untuk sesuatu yang ditemukan Atau secara istilah Sesuatu yang ditemukan Atau secara istilah Sesuatu Yang tersiasiakan Dan tidak diketahui pemiliknya Atau memperoleh sesuatu yang tersiasiakan Dan tidak diketahui pemiliknya Dan tidak diketahui pemiliknya Maksudnya Bahwa barang temuan itu Tidak tahu siapa pemiliknya Ya Jadi barang temuan itu adalah Secara istilahnya adalah Memperoleh sesuatu yang tersiasiakan Dan tidak diketahui pemiliknya Itu ya Anda harus Anak-anakku di rumah Baru bisa membedakan Arti secara bahasa Arab Arti secara bahasa etimologinya Atau arti secara istilah Atau terminologi Ya Atau bisa disebut Al-Ismusya'in al-Multakotin Next Anak-anak-anak kalian Hukum barang temuan Nah Wajib Ada sunnah Ada makruh Ada haram Bagaimana barang temuan Itu yang Disebut wajib Mengambil Atau mengambil Barang Apabila orang tersebut Percaya diri Pada dirinya sendiri Amanah Dan tanggung jawab Dan barang Temuan tersebut Tidak Dipergunakan Untuk apapun Dan barang tersebut Tetap terjaga Dan utuh Itu adalah wajib Jadi apabila kita menemukan barang Hukumnya wajib Mengambil Tetapi kita harus Percaya diri Harus amanah Dan tanggung jawab Jangan sampai barang itu Hilang Jangan sampai barang itu Digunakan Untuk hal-hal Kepentingan pribadi Jangan sampai barang itu Hilang Nah dikatakan Wajib disini Karena kita Percaya diri Dan barang itu Tetap utuh Ya Menjaga Keaslian barang itu Menjaga keutuhan Barang itu Maka wajib Kalau kita percaya diri Yang kedua Adalah sunnah Dikatakan sunnah Apabila Mengambil barang tersebut Jika amanah Dan tanggung jawab Jika tidak Percaya diri Atau jika Tidak diambil Barang tersebut Akan sia-sia Dan jatuh Kepada orang Yang tidak bertanggung jawab Itu adalah Sunnah Maksudnya disini Kita bisa Mengambil barang tersebut Dan kita juga Bisa percaya diri Dan kita juga Bisa amanah Jika barang itu Tidak bisa Jika barang itu Tidak bisa kita ambil Maka barang itu Akan sia-sia Dan diambil Orang-orang yang Tidak bertanggung jawab Maka hukumnya wajib Ya Ada alasannya Beda dengan wajib tadi Jika Barang temuan itu Dihukumi makro Jika mengambil Barang Jika masih Ada Keragu-raguan Kalau Jika masih Ada Keragu-raguan Menjaga Barang temuan itu Atau Benda itu Jika tidak Diambil Maka barang tersebut Akan terbang Lai Atau sia-sia Itu hukumnya makro Jadi saya jelaskan lagi Jika Mengambil Barang tersebut Itu ada Keragu-raguan Tidak percaya Diri Pada diri Pada diri kita sendiri Dan barang temuan itu Tidak bisa menjaga Maka Tidak bisa menjaga Tidak bisa menjaga Dan tidak bisa mengambil Barang itu Maka jika barang tersebut Itu akan terbang Klai sia-sia Itu hukumnya makro Jika hukumnya Barang Jika hukumnya Mengambil barang Itu adalah Haram Adalah Mengambil Barang Untuk dirinya Sendiri Jadi Mengambil barang itu Tidak 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 Amanat Tidak percaya Diri Ya Tidak tanggung jawab Karena barang itu Diambil Hanya untuknya Diri sendiri Dan Tidak Mampu menjaga Barang yang Dia temukan Maka barang itu Digunakan Untuk dirinya sendiri Untuk Hal-hal yang Kepuasan dirinya sendiri Sehingga Hukum mengambil Barang tersebut Adalah haram Ini anak sekalian Jadi Hukum barang Temuan itu Ada Empat Ada wajib Ada sunnah Ada makruh Dan Haram Anak sekir rumah Ya Sambil dipelajari Dalam buku paketnya Ya Namun sekalian Kalau di buku depak Itu adalah Bab 7 Nanti kita bahas Babnya mana Di Di akhir pertemuan Kita naik Selanjutnya Lah Macam barang Temuan Lah Macam barang Temuan Ada Benda Yang Tahan lama Ada benda Yang tidak Tahan lama Apakah benda Yang tahan lama Itu pak Bisa emas Bisa vera Bisa berlian Bisa logam Bisa batu Batu berharga Itu adalah Tahan lama Benda yang Tahan lama Seperti makanan Seperti makanan Dan minuman Buah-buahan Sayur Ya Ini Ada dua Macam Bahan Temu Temuan Kalau yang lama Seperti uang Uang kertas Uang logam Menemukan emas Menemukan perak Itu adalah Benda yang Tahanlah Tahan lama Kita lanjut Hikmah Hikmah Hukumnya sudah Sekarang kita kembali Kepada Orang yang Menemukan barang Kalau tadi Sudah ada macamnya Sekarang Orang yang Menemukan barang Itu disebut Lakit Ya Maksudnya disini adalah Ketika ada orang Yang mengambil Barang temuan Tersebut Maka pada saat itu Juga Barang tersebut Berstatus Lukoto Jadi Orang yang Menemukan barang Itu disebut Lakit Dan barang Yang ditemukan Oleh Lakit Ini disebut Lukoto Bukti Barang temuan Atau Bukti Barang temuan Itu disebut Malkut Ya Malkut Malkut Banyak Barang Yang ditemukan Manusia Yang sangat Beragam Jadi barang Jadi barang Yang beraneka Ragam itu Menemukan Sepeda Montor Menemukan Dompet Menemukan Cincin Menemukan Kalung Itu disebut Malkut Ya Disebut Malkut Jadi barang Nah Orang yang Menemukan Barang Itu Harus Afal Dengan Kondisi Barang Warnanya Kalau Anda Menemukan Dompet Warna Dompet Merak Dompet Isi Dompet Itu Harus Afal Kalau Menemukan Emas Itu Berapa Gram Emas Itu Ciri Cirinya Bagaimana Itu Ya Kita Naik Tadi Sudah Macam Barangnya Sudah Tadi Ya Sekarang Kita Masuk Ke Hikmah Adab Barang Temuan Hikmah Barang Temuan Yang pertama Tadi Adalah Sebagai Pengaman Atau Menyelamatkan Yang Kedua Menghormati Hak Milik Orang Lain Yang Ketiga Mendidik Untuk Berlaku Jujur Dan Percaya Diri Terutama Bagi Yang Menemukannya Yang Keempat Anon Sekalian Adalah Menemukan Rasa Solidaritas Rasa Kesetiakawanan Karena Kita Sama Sama Orang Muslim Karena Kita Hidup Di Negara Indonesia Yang Beranegara Agam Yang Kita Harus Toleransi Sehingga Kita Memiliki Solidaritas Kepada Siapapun Yang Kelima Nano Sekalian Membahagikan Orang Yang Kehilangan Barang Apabila Barangnya Itu Ditemukan Kemudian Diserahkan Kembali Contoh Aja ketika Kalian Itu Di Kelas Barang Kamu Hilang Kemudian Ditemukan Oleh Teman Teman Muka Maka Kamu Akan Merasa Bahagi Bahagia Dan Senang Jika Kemungkinan Pemiliknya Tidak Datang Dapat Dimanfaatkan Bahkan Pada Akhirnya Akan Menjadi Hak Miliknya Jika Sudah Diumumkan Sampai Satu Bulan Dua Bulan Tiga Bulan Atau Sampai Setahun Tidak Ada Yang Mengakui Maka Barang Itu Menjadi Milik Milik Si Penang Demikian Bapak Yang Disampaikan Mudah Mudahan Bermanfaat Mudah Mudahan Mendapatkan Ridha Allah Sehingga Pembelajaran Ini Bisa Dipahami Dengan Baik Selamat Belajar Di rumah Tetap Semangat Jaga Kesehatan Tetap Semangat Belajar Dan Berdoa Jalankan 5M Yang Telah Disampaikan Oleh Pemerintah Tetap Anak Belajar Marilah Pembelajaran Kita tutup Mudah Mudahan Pembelajaran Dari Awal Hingga Akhir Selalu Diberikan Kemamfaatan Kepada Kita Semua Al-Fatiha A'udhu Billahi Minasyaitan Rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Malik Yawmiddin Iyaka Na'budu Iyaka Nasta'in Imdina Sirata Al-Mustakim Sirata Al-Lathina An'amta Alayhim Waihdi Al-Mahdub Alayhim Wala Dallin Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Wal'asri Innal Insana Lafih Hus Illalladina Amanu Wa'amilu Solihati Watawassaw Bilhaq Watawassaw Bissabar Pembelajaran Pada bagi hari ini Telah berakhir Kita bisa bertemu kembali Dalam pembelajaran selanjutnya Yaitu Bab selanjutnya Yaitu tentang Whatsapp Ya anak-anak sekalian Tetap belajar Dan semangat Kami akhiri Pembelajaran ini Wallah Muhafiq Ila Awam Wiktorik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton